Selamat datang para ksatria dan serikan di JNE. Selamat datang di New Normal Pasca PSBB. Berikut adalah video panduan New Normal di area kerja JNE. Jadi, stay tune terus ya! Panduan pertama adalah persiapan sebelum berangkat. 1. Disarankan tidak menggunakan aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, dan jam tangan. 2. Untuk wanita, jika rambut Anda panjang, kuncir ke arah belakang. Jangan biarkan rambut Anda terurai. 3. Selalu gunakan masker dan membawa hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Panduan kedua saat menggunakan transportasi publik. 1. Jangan menyentuh muka, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. 2. Jaga jarak dengan penumpang lain. 3. Jika berkendara dengan mobil pribadi, buka jendela mobil beberapa saat untuk sirkulasi udara lebih baik. 4. Hindari berjabat tangan. Panduan ketiga saat di ruang publik. 1. Hindari tempat kerumunan, seperti di kantin, halte, atau area merokok. 2. Jaga jarak fisik minimal 2 meter. 3. Selalu gunakan masker. 4. Gunakan tisu ketika bersin atau batuk. Lalu buang langsung tisu ke tempat sampah. 5. Sering cuci tangan dengan air atau hand sanitizer. Panduan keempat saat memasuki kantor. 1. Wajib melakukan pengecekan suhu badan setiap memasuki area kantor JNE. Jika terjadi antrian, dimohon kesabarannya dan tetap menjaga antrian atau physical distancing. 2. Cuci tangan dengan air jika di tempat kerja ada terdapat washtub. Jika tidak ada, gunakan hand sanitizer yang Anda bawa. 3. Setelah tiba di kantor, budayakan berjemur di pagi hari selama 10 menit secara bergantian dan tetap memperhatikan physical distancing. 4. Hindari berbagi penggunaan alat kerja, seperti pulpen, pensil, dan lain-lain. 5. Hindari meeting dengan tetap muka secara langsung. 6. Buat alternatif bekerja yang bisa dilakukan di rumah atau WFH. Panduan kelima ketika meninggalkan kantor. 1. Peralatan kerja disimpan kembali pada tempatnya. 2. Tidak meninggalkan makanan, minuman, atau botol minum di meja kerja. 3. Cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun sebelum meninggalkan kantor. Panduan ke-6. Sterilisasi fasilitas kantor. 1. Dilakukan sterilisasi fasilitas kantor 4 jam sekali. 2. Pastikan meja kerja Anda sudah bersih dari makanan dan minuman. 3. Akan dilakukan penyemprotan disinfektan secara regular di tiap minggunya ketika kantor libur di weekend atau hari besar. Panduan ke-7. Ketika memasuki rumah. 1. Lepaskan alas kaki Anda di luar sebelum memasuki rumah. Kemudian, semprotkan sepatu Anda dengan cairan disinfektan. 2. Cuci tangan dengan air dan sabun. 3. Masukkan pakaian pada tempat yang tertutup. Jika memungkinkan, langsung dicuci dengan deterjen. Itu lebih baik ya. 4. Mandi dan cuci rambut sebelum berinteraksi dengan keluarga. 5. Bersihkan rumah Anda secara regular dengan disinfektan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.